Halo semuanya, nama gue Iqna. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video atau ketemu channel gue, welcome. Di channel gue kita bakal ngebahas banyak tutorial mengenai Excel dan ini adalah video dalam serial Belajar Excel dari 0 episode keempat. Jadi kalau kalian belum nonton episode 1 sampai episode 3 yang udah gue bikin, silahkan bisa kalian cari juga di Youtube gue. Dan kita mau ngelanjutin pembahasan kita untuk beneran Belajar Excel dari awal. Di episode keempat ini kita akan ngebahas beberapa fitur yang nanti akan kalian sering temukan gitu ya ketika kalian pakai Excel untuk tugas ataupun untuk kerjaan sehari-hari. Jadi kurang lebih gue ngelanjutin data yang kemarin kita punya. Jadi ada beberapa hal yang pengen gue bahas. Yang pertama adalah untuk kita bisa namanya menggabungkan cell dengan menggunakan fitur namanya Merge Cell. Contoh misalkan kita mau coba bikin gitu ya disini kita bikin total contohnya. Total tapi kemudian kalian pengen nggabungkan nih totalnya gak cuman di cell yang sini aja tapi pengen digabungin dengan cell yang ada di sebelahnya. Nah itu bisa. Kalian bisa pakai namanya Merge and Center. Jadi ini kalau kalian klik. Nah tadinya ada 2 cell gitu ya kayak ini semangka dan 10 kan ada 2 cell terpisah. Tapi ketika kalian Merge itu dia langsung bergabung. Jadi total seperti ini. Nah itu adalah fitur Merge Cell atau menggabungkan 2 cell yang terpisah menjadi 1 cell yang sama. Nah kemudian berikutnya adalah gue pengen ngejelasin juga ke kalian caranya memformat angka. Jadi kita punya nih di number ini ada beberapa apa ya beberapa format yang sering digunakan. Format currency namanya ini yang gambarnya dollar. Kemudian percentage atau persentase ketika kalian mesti bikin apa namanya data dalam bentuk persentase dan juga koma. Koma ini biasanya untuk misalkan kayak gini nih nanti kita bisa bikin lebih rapi dengan kita kasih koma untuk memisahkan ribuan, jutaan dan lain-lain gitu. Karena kalau kayak gini kan ketika nolnya banyak kalian jadi agak bingung itu sebenarnya 200 ribu atau 2 juta sebetulnya. Oke langsung aja jadi kita coba dulu kalau misalkan kayak gini nih kalian bisa bikin ada separatornya antara ribuan atau jutaan dan lain-lain dengan klik koma yang ada di tab number. Jadi kalau kalian klik ini nah dia akan seperti ini secara default memang akan muncul 2 desimal di belakang koma karena kayaknya kalau di luar negeri 2 desimal di belakang koma ataupun sen itu masih sangat-sangat penting gitu ya. Tapi ini juga bisa langsung kalian hilangkan dengan cara disini ada apa ya ada angka 0 3 yang kemudian ada tanda panah ke kira ataupun tanda panah ke kanan. Nah kalau ke kanan itu artinya desimalnya kalian kurangi jadi kalian kalau mau kurangin desimalnya dari 2 0 jadi gak ada sama sekali klik aja ini 2 kali 1 kali dan 2 kali gitu. Kalau misalkan mau ditambahin desimalnya contoh ada rumus yang hasilnya koma-koma itu juga bisa kalian tambahin desimalnya dengan klik yang ada di sebelahnya increase desimal seperti ini gitu ya. Jadi itu kita udah ngebahas untuk koma dan juga untuk apa namanya decrease ataupun increase desimal menambahkan atau mengurangi desimal 0 di belakang koma. Nah kalian juga bisa ubah ini menjadi currency sebetulnya. Kalau kalian lagi ngerjain data yang misalkan dalam US dollar itu kalian tinggal klik aja dollar dia langsung berubah jadi dollar gitu. Tapi kalau misalkan mau rupiah caranya adalah kalian klik dulu nih tanda panahnya pilih more accounting formats. Nah disini decimal places tergantung kalau kalian gak mau din di nolin aja dan di simbol kalian klik tanda panah ini kalian scroll sampai ketemu rupiah. Pilih yang RP Indonesian ini ya. Klik OK. Nah jadinya udah berubah nih jadi rupiah gitu itu adalah format currency. Kemudian yang terakhir untuk persentase contoh oh lagi ada diskon nih Apple misalkan 10% itu bisa kalian ketik sendiri seperti ini. Misalkan contoh itu bisa jadi dia langsung membaca datanya sebagai persentase atau kalau misalkan bentuknya dalam desimal jeruk 0,2 misalkan ya. Anggur 0,15 melon 0,1 semangka 0,05. Nah misalkan data kalian bentuknya desimal seperti ini ketika diubah jadi persentase juga gampang. Jadi gak usah diketik manual cukup blok aja data yang mau kalian ubah ke persentase. Kemudian klik ada icon persentase di bagian number. Udah langsung berubah. Kalau mau ditambahin desimal ya tinggal tadi pencet 0 yang tanda panahnya ke kiri nanti dia akan ada desimalnya seperti itu. Jadi kita udah ngebahas format persentase, format koma sebagai separator ribuan, jutaan, dan lain-lain. Dan juga format currency. Berikutnya yang pengen gue bahas adalah contoh nih misalkan kalian punya apa namanya kata-kata yang cukup panjang gitu ya. Dan akhirnya kolom Excelnya tuh gak cukup gitu untuk bisa menampung kata-kata kalian. Dan contoh misalkan kalau ini gue kecilin nih. Misalkan jadi seperti ini. Nah ini kan kalian bisa lihat ya harga satuannya kan kepotong tuh. Nah ini harga satuannya kan kepotong. Gue gedein deh. Kayak gini aja ya biar angkanya tetep muncul. Nah caranya gimana supaya lebih bagus? Kalian bisa klik kemudian pilih yang namanya wrap text. Jadi wrap text ini artinya kalian tuh melipat gitu ya. Kata-katanya tuh dibikin kelipat gitu ibaratnya. Kita klik aja. Nah jadinya berubah seperti ini. Jadi kayak yang tadinya nama buahnya dipaksakan dalam satu baris. Kalau kalian wrap text, jadi textnya tuh kelipat kayak ke enter gitu. Jadi dia turun ke bawah. Nah ini kayak gini bisa kalian sesuaikan. Misalkan diskonnya di bawah kok kayaknya kurang rapih gitu ya. Kalian pengen beneran di center dan juga in the middle. Maksudnya di tengah baik dari atas bawah ataupun kiri kanan. Kalau yang tengah dari kiri kanan kan kalian bisa klik yang center ini. Kalau pilih yang middle antara atas dan bawah, kalian klik yang di atasnya nih. Nah jadi diskonnya naik sekarang gitu. Nah itu adalah fungsi wrap text dan juga ada yang namanya. Satu lagi mungkin kayak gini bisa kalian bikin top, bisa kalian bikin bottom. Jadi diskonnya berubah. Tapi kalau kalian mau bikin di tengah, pilih yang middle gitu. Nah itu namanya wrap text gitu ya. Nah kemudian gue pengen jelasin juga gimana caranya kalian bisa nambahin baris atau kolom baru. Contoh kita mau nambahin baris nih. Oh anggurnya ada dua tipe. Anggur hijau dan anggur lokal. Ini gue bikin-bikin aja sih sendiri. Nah caranya adalah kalian bisa klik di sini. Di anggur gitu misalkan. Klik kanan. Pilih yang namanya insert. Nah nanti dia akan keluar nih. Dia akan keluar. Ada empat pilihan. Apakah kalian mau shift cells right atau shift cells down, entire row ataupun entire kolom. Tergantung gitu. Kita coba ya. Kalau pilihannya shift cells down yang kejadian adalah seperti ini. Oh ini gak bisa karena dibawahnya ke merge. Oke. Kalau kayak gitu. Ya udah gak apa-apa. Kita balikin aja supaya dia gak ke merge. Jadi ini mungkin gue balikin dulu deh. Jadi kita ulang ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih insert. Kemudian shift cells down. Klik oke. Jadi yang turun. Dia akan insert. Insert di atasnya gitu ibaratnya. Dan anggurnya akan turun. Tapi data-data yang ada di pinggirnya yang sebetulnya ini punyanya si anggur tuh gak bergeser. Itu kalau kalian pilih shift cells down ya. Nah. Bisa juga kalau kalian pilih ini. Insert shift cells right gitu. Itu artinya. Kayak kalian nambahin satu cell. Anggur dan temen-temen yang di kanannya tuh akan kegeser ke kanan. Tapi yang lainnya tuh akan tetap sama gitu. Jadi ini gak terlalu sering sih digunakan gitu ya. Nah biasanya yang kalian gunakan kalau mau insert baris baru atau kolom baru adalah pilih yang entire row. Kalau mau increase. Kalau mau nambahin baris baru. Ataupun entire column. Kalau kalian mau nambahin kolom yang baru. Jadi kalau kita mau nambahin baris yang baru. Kalian nambahin yang entire row ini ya. Ini akan bertambah di. Oke. Di atasnya. Kalau kayak gitu. Sorry. Gue ulang. Di melon aja. Kita insert. Kemudian pilih yang entire row. Nah ini jadinya. Kalian akan punya satu baris untuk nambahin anggur hijau. Ataupun anggur lokal misalkan. Nah karena kita mau dua baris. Jadi. Bisa juga dari sisi barisnya ini. Kalian klik kanan. Pilih insert. Nah ini juga akan langsung nambahin satu baris. Kayak gitu. Nah disini. Gue pengen masukin tadi anggur hijau. Gitu ya. Dan juga tadi apa. Anggur lokal ya. Kayak gini misalkan. Nah ini kan kalau kayak gini. Jadinya dia seolah-olah serupa gitu ya. Padahal sebetulnya anggur hijau dan anggur lokal ini bagian dari anggur. Nah itu bisa kalian ubah juga datanya. Dengan caranya pakai yang namanya inden. Jadi kalau inden ini kalian klik. Nah dia akan masuk ke dalam nih. Jadi kayak semacam. Apa ya. Paragraph kali ya gitu ya. Jadi lebih bagus kayak kalian bisa memberikan informasi. Kalau anggur hijau dan anggur lokal itu adalah bagian dari anggur sebetulnya. Gitu. Dan ya ini kalau misalkan kalian mau balikin lagi seperti tadi. Tinggal pilih aja inden yang sebelahnya. Inden ke inden yang dikurangi atau decrease. Jadi dia akan balik lagi seperti itu. Atau dia akan segini. Jadi tergantung kalian mau bikinnya seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gue pengen bahas juga mungkin di video kali ini. Fitur terakhir adalah find and replace. Jadi gimana caranya kalian bisa menemukan sebuah data ataupun mengganti data itu dengan data yang lain. Nah ini kalian. Contoh misalkan kita mau ganti apple dalam bahasa Indonesia jadi apple dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kalian bisa pilih yang namanya find and select disini. Kemudian pilih yang find kalau misalkan kalian cuma mau mencari gitu ya. Misalkan kita mau mencari data kita ada gak sih yang namanya apple find next. Nah dia akan langsung selnya pindah ke kata-kata yang sesuai dengan yang kalian cari itu gitu. Jadi kalau ini misalkan kalian mau mencari satu data kayak kayaknya tadi gue input anggur lokal deh. Bener gak ya? Ada gitu. Find next aja. Nah dia akan langsung pindah ke sini. Itu namanya find atau menemukan data. Bisa juga yang replace kalau kalian klik tab yang disebelahnya. Nah ini dia akan mencoba gak cuma mencari tapi juga dia akan minta kalau ketik udah ketemu kata-kata itu kalian mau mengganti dengan kata apa. Jadi kalau tadi kita contohnya mau mengganti apple dengan apple. Jadi kita masukin find whatnya adalah apple. Replace withnya adalah apple. Nah ini kalian tinggal klik aja replace all kalau mau diganti semuanya. Jadi klik seperti itu sekali. Kemudian jadinya berubah nih. Yang tadinya apple seperti ini ketika kalian udah replace jadinya jadi apple dalam bahasa inggris gitu. So itu namanya replace. Jadi kalian bisa coba misalkan contoh satu lagi ya. Ini bisa pilih disini replace. Kita mau ganti misalkan jeruk jadi orange. Pilih replace all. Nah berubah nih ya. Tadinya jeruk kemudian jadi orange gitu. Itu namanya find and replace. Oke segitu aja. Jadi kita bahas tadi merge shell atau menggabungkan data. Kita bahas formatting angka, koma, persentase. Currency juga. Menambahkan desimal, mengurangi desimal. Kita juga ngebahas wrap text untuk melipat data kalian. Dan kemudian alignment apakah mau di atas, di tengah, di bawah. Kita juga ngebahas indent. Indent untuk membuat data kalian lebih menjorok ke dalam. Jadi nanti bisa digunakan untuk beberapa keadaan tertentu gitu ya. Kemudian cara menambahkan baris atau menambahkan kolom. Kurang lebih sama caranya. Atau menambahkan cell gitu ya. Dan yang terakhir adalah fungsi find and replace. Mencari data dan juga menggantinya dengan data yang lain. Oke segitu aja episode keempat ini. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton dari awal. Kalau kalian suka dengan konten ini. Klik like, komen kalau misalkan ada pertanyaan. Atau ada pembahasan yang pengen kita bahas berikutnya. Dan juga jangan lupa klik subscribe. Supaya kalian gak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini. Oke segitu aja dari gue Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Terima kasih.